sudah perawatan rutin ya ini buahnya wow, luar biasa buahnya ini buahnya jatah VF Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Jowasa di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat petani tentang tanaman mentimon yaitu tentang penyeprayan disini saya mau menyepray insektisida, fungisida dan nutrisi ini adalah varietas jatah VF1 yang usianya 37 hari setelah tanam biji disini saya mau melakukan penyeprayan pengendalian jamur, pengendalian hama dan pemberian nutrisi, biar tanaman sehat, kuat dan buahnya lebat bunganya tidak mudah rontok, simak terus video saya dan channel saya ini stand by terus saya akan upload sampai habis sampai panen sampai panen, sampai habis saya akan selalu upload pemberian nutrisi pemupukan dan semuanya oke ini adalah jatah VF1 sangat lebat maksud saya sangat lebat buahnya sangat lebat bunganya daunnya hijau normal dan disini sudah mulai berbunga berbunga atau mengeluarkan bunga saya melakukan pemangkasan bawah ini bunganya sudah mulai pemetikan di pemetikan awal dari 670 lubang sekitar 90 kg pemetikan pertama dan ini pemetikan kedua mau pemetikan kedua saya mungkin ada satu kental lebih dan disini saya mau menyepray-nya menyepray-nya yaitu menggunakan ini ya upload upload ini mempunyai bahan aktif bufrofesin 10% ini merek dagangnya upload ini upload ini mempunyai cara kerja menghampat perkembangan kitin berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama penting pada tanaman seperti berikut ini ya ini adalah berfungsi untuk mengendalikan hama seperti kutu-kutuan ya seperti kutu kebul tungau terib semua bisa untuk mengendalikan hama kutu-kutuan ya sangat cocok untuk tanaman mentimun dan dosisnya sekitar 3 sendok untuk tanki 16 liter ya ini untuk mengendalikan kutu-kutuan karena di tanaman timun itu banyak kutu-kutuan ya seperti kutu kebul trip tungau itu ada ini untuk mengendalikan hama meskipun tanaman saya kurang ya tidak ada ada tapi sedikit kutu-kutuannya seperti kutu kebul bisa dikendalikan jadi saya mau saya mau melakukan perawatan rutin biar tidak terserang kalau sudah terserang itu sangat susah sekali kita kendalikan ya yang penting sedikit-sedikit kita rawat dengan rutin ini untuk mengendalikan nama kutu-kutuan dan untuk fungisidanya saya menggunakan fungisida tandem ini dari PT Biotis ya Biotis itu adalah karya anak bangsa murah yang pasti produk lokal itu murah ini tandem mempunyai bahan aktif asoxistrofin 200 gram per liter dan divenoconazole 125 gram per liter ini tandem mereknya bahan aktifnya sama dengan Amistartop itu ya Amistartop itu harganya mahal yang kemasan 50 mili saja itu harganya Rp60.000 jadi yang ini 100 mili harganya juga Rp60.000 jadi Rp60.000 tandem sama dengan 50 mili harga Amistartop sama ya bahan aktifnya dengan Amistartop ini untuk mengendalikan hama jamur semua hama yang ada maksud saya semua penyakit atau jamur yang ada di tanaman mentimun itu bisa dikendalikan dengan bahan aktif ini ya asoxistrofin dan divenoconazole ini ini adalah mempunyai cara kerja sistemik protektif kuratif berbentuk pekatan suspensi yang dapat di yang dapat yang larut dalam air yang berbentuk putih ini kalau dilarutkan ke dalam air berbentuk putih dan ini mempunyai cara kerja banyak sistemik protektif dan kuratif yaitu untuk melindungi mencegah dan bisa mengobati apabila tanaman sahabat petani semua sudah terinfeksi atau sudah jamur menyerang jadi bisa diobati dengan fungisida yang berban aktif asoxistrobin dan divenoconazole ini ya bisa mengobati mencegah dan melindungi dari serangan jamur dan satu lagi saya mau memberikan nutrisi ini ya pupuk hyovita ini adalah nutrisi untuk disemprotkan NPK ini nitrogennya 16 pospatnya 11 kaliumnya 32 dan ada tambahan ada magnesium ada sulfur ada TE TE itu adalah seperti ZN MN CU FE MO dan boron itu banyak sekali ini sudah komplit NPK 16 11 32 ini sangat cocok sekali di aplikasikan di tanaman yang sudah mengeluarkan bunga atau buah seperti tanaman mentimun saya ini ya sudah berbuah atau sedang melakukan pembungaan ini fungsinya untuk menguatkan tanaman untuk menguatkan bunga atau buah biar tidak mudah rontok ya dan dan buahnya itu otomatis sangat berbobot ya karena mentimun itu kita hasilnya harus berat buahnya harus berat dan berbobot kita harus sering-sering melakukan pemupukan yang mempunyai unsur hara kalium tinggi seperti tanaman saya ini sudah menguatkan buah oke kita carup kita campur ya ini ini aplikasi untuk tangki 16 liter ya untuk tangki 16 liter uploadnya sekitar 3 sendok pangan sekitar 3 sendok makan ya kalau kita mencampurnya kalau ada yang tepung kita dahulukan yang tepung dulu ya sekitar 3 sendok makan untuk pengendalian untuk pengendalian hama kutu-kutuan seperti hama tungau kutu kebul trip dan lain sebagainya dan untuk nutrisinya pupuk kiovitanya cukup 2 sendok makan ya kita pemberiannya harus rutin 5 sampai 7 hari sekali 2 sendok makan dan untuk apa ini untuk fungisida tandemnya sekitar 20 mili ya untuk penjagaan jamur 20 mili tangki 16 liter dan jangan lupa perkatnya ya karena ini musim penghujan harus pakai perkat ini yang penting ada perkatnya ini perkat murah-murahan saya kasih 50 mili kalau perkat yang mahal cukup 10 mili saja sudah ini 2 takaran ini 50 mili ini untuk tangki 16 liter tangkinya di sana oke ya sahabat betani semua ini adalah jatafi F1 yang sudah mulai petik yang kedua duanya sahabat betani bisa melihatnya sudah perawatan rutin ya ini buahnya wow luar biasa buahnya ini buahnya jatafi F1 buah bawah saya melakukan pemangkasan ini buah bawah kita lihat di depan sana di dalam pun juga ada buahnya ini buahnya besar-besar di sana juga ada buahnya oke ya sahabat betani semua semoga video saya bermanfaat jangan lupa like, komen dan subscribe sekian video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati